Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah telah menentukan arah baru dalam pelaksanaan akreditasi sekolah dengan melakukan perubahan paradigma penilaian akreditasi yang semula menggunakan paradigma penilaian berbasis administrasi atau compliant based menuju penilaian berbasis kinerja atau performance based Melalui instrumen baru yang disebut dengan IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 IASP 2020 ini menitik beratkan pada 4 komponen yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen pengelolaan sekolah Berikut ini saya akan menyampaikan secara ringkas Komponen dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ada 4 komponen yang pertama yaitu mutu lulusan yang kedua yaitu proses pembelajaran yang ketiga mutu guru dan yang keempat adalah manajemen sekolah di komponen pertama yaitu mutu lulusan yang pertama yaitu subkomponen karakter siswa yang kedua adalah kompetensi siswa dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan Pada subkomponen karakter siswa nanti kita akan menggali data terkait dengan 4 indikator yaitu pedisiplinan, sikap religius, kerja keras, tangguh, tanggung jawab, dan permasalahan yang terkait dengan perundungan atau bullying Kemudian pada subkomponen yang kedua yaitu kompetensi siswa terdapat 6 indikator di mana 4 indikatornya terkait dengan keterampilan abad 21 atau sering kita sebut sebagai 4C komunikasi, kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, dan kreativitas Kemudian indikator berikutnya adalah prestasi akademik dan pengembangan minat dan bakat Khusus untuk SMK nanti akan ada tambahan pertanyaan terkait dengan memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan untuk SLB ada tambahan mengenai kemampuan siswa sesuai dengan kehususannya Kemudian pada subkomponen ketiga yaitu kepuasan pelanggan terdapat 1 indikator yaitu indikator kepuasan pelanggan dan untuk jenjang SMK nanti akan ada tambahan pertanyaan berkaitan dengan keterserapan lulusan SMK Pada komponen yang kedua yaitu komponen proses pembelajaran terdapat 3 subkomponen juga yang pertama yaitu subkomponen kualitas pembelajaran yang kedua subkomponen iklim belajar dan yang ketiga adalah subkomponen pemanfaatan sarana-prasarana penunjang proses pembelajaran Pada subkomponen kualitas pembelajaran nanti asesor akan menggali data terkait 3 indikator yaitu melaksanakan pembelajaran yang efektif kemudian yang kedua guru melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan pada program berikutnya kemudian juga melaksanakan remedial dan atau pengayaan Nah pada subkomponen kualitas pembelajaran ini ada tambahan untuk SMK dan juga SLB Nah untuk SMK yaitu penyelenggaraan unit produksi atau business center atau teknopak kemudian juga pelaksanaan praktek kerja lapangan sedangkan untuk SLB terkait dengan pelaksanaan pembelajaran individu atau individualized education program Kemudian pada subkomponen iklim belajar ini ada 3 indikator yaitu menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar menunjukkan budaya literasi membaca dan menulis dan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih dan memudahkan siswa untuk belajar sedangkan pada subkomponen ketiga ada satu pertanyaan atau satu indikator yaitu bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar pada instrumen akreditasi satuan pendidikan atau IASP 2020 pada komponen yang ketiga yaitu komponen mutu guru terdapat 3 subkomponen yaitu kompetensi guru pengembangan profesi guru dan inovasi dan kreativitas guru nah pada subkomponen kompetensi guru ini terdapat satu indikator yang nanti akan dilakukan penggalian data oleh asesor yaitu terkait dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP nah pada subkomponen kompetensi guru ini ada tambahan pada instrumen IASP pada jenjang SD yaitu pertanyaan terkait bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu kemudian pada subkomponen yang kedua yaitu pengembangan profesi guru terdapat dua indikator yaitu guru melakukan evaluasi diri refleksi dan perbaikan kinerja serta melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan nah untuk jenjang SMK nanti akan ada tambahan mengenai pengembangan profesi guru ini yaitu guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja kemudian pada subkomponen yang ketiga pada komponen mutu guru yaitu inovasi dan kreativitas guru ada satu indikator yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif Bapak Ibu yang saya hormati pada subkomponen manajemen sekolah komponen keempat yaitu manajemen sekolah ini terdapat cukup banyak subkomponen ada 11 subkomponen yang pertama yaitu pencapaian visi dan misi kemudian yang kedua adalah kompetensi kepala sekolah atau madrasah yang ketiga adalah kepemimpinan kepala sekolah madrasah yang keempat adalah budaya sekolah madrasah yang kelima adalah pelibatan masyarakat yang keenam pengelolaan kurikulum yang ketujuh adalah pengelolaan sarana-prasarana yang kedelapan adalah pengelolaan guru dan tenaga kependidikan kemudian yang kesembilan adalah pengelolaan pembiayaan kesepuluh adalah pengelolaan kesiswaan dan kesebelas penjaminan mutu internal jadi pada komponen manajemen sekolah ini terdapat cukup banyak butir yang nanti akan digali datanya oleh asesor yang terkait visi misi ini ada satu indikator yaitu mengimplementasikan visi misi dan tujuan sekolah madrasah kemudian pada kompetensi kepala sekolah yaitu kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik kemudian pada kepemimpinan kepala sekolah ini ada kepala sekolah mempraktikkan kepemimpinan yang kreatif inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif kemudian pada subkomponen budaya sekolah madrasah ini ada dua indikator yaitu membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah madrasah orang tua, masyarakat yang harmonis kemudian menunjukkan budaya bersih, indah, aman, dan tertib kemudian di pelibatan masyarakat ini ada satu indikator yaitu melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan dalam melaksanakan program dan kegiatan kemudian ada tambahan untuk jenjang SMK dan SLB yang SMK yaitu membangun jejaring atau kerjasama dengan pemangku kepentingan sedangkan untuk SLB melibatkan orang tua dalam kegiatan assessment bagi pembelajaran siswa kemudian pada subkomponen 6 yaitu pengelolaan kurikulum ini ada mengelola pembelajaran mengelola pengembangan kurikulum secara sistematif, kreatif, inovatif, dan efektif di jenjang SLB ada tambahan melakukan adaptasi atau modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa berbasis assessment kemudian pada subkomponen pengelolaan SARPRAS ini ada satu indikator yaitu mengelola sarana prasarana sekolah madrasah dan pada subkomponen ke-8 pengelolaan guru dan tenaga kependidikan ini ada satu indikator yaitu menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel dan pada subkomponen ke-8 ini ada tambahan untuk SMK ada dua putir dan satu putir untuk SLB untuk SMK yaitu menggunakan prasarana praktik yang dimiliki secara efektif dan efisien menggunakan sarana yang dimiliki secara efektif efisien untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa kemudian melibatkan tenaga ahli yang profesional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembelajaran ini untuk cenjang SLB kemudian pada subkomponen ke-9 yaitu pengelolaan pembiayaan ada satu indikator yaitu mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan kemudian pada pengelolaan siswa ada dua indikator melakukan pembinaan kesiswaan melakukan pelayanan bimbingan dan konseling sedangkan pada cenjang SMK ada tambahan melakukan pengelolaan bursa kerja khusus atau BKK kemudian pada subkomponen terakhir penjaminan mutu internal ada satu indikator yaitu melaksanakan penjaminan mutu internal secara berkala demikian bapak ibu yang saya hormati IASP 2020 ini ada 35 butir inti yang berlaku untuk semua cenjang di mana mutu lulusan ini ada 11 butir inti kemudian proses pembelajaran ada 7 mutu guru ada 4 butir inti dan manajemen sekolah ada 13 butir inti di mana pada setiap komponen ini ini ada beberapa tambahan untuk cenjang SD itu ada satu butir ya pada mutu guru kemudian ada tambahan juga pada cenjang SMK dan juga SLB pada setiap komponen ini demikian penjelasan singkat terkait dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020 semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati